Kepentol, kepentil pas banget kayak Hai guys, welcome back to my channel Aku disini sama Kayla lagi Kita akhirnya collab lagi Dan ngomongin hal yang kontroversialnya Ini bukan kontroversial, oke? Ini edukatif Jadi hari ini kita bakal ngejawab semua pertanyaan kalian Tentang hotline Hotline Pertama, kita mau tunjukin kalian nih Ada tiga tipe BH Kalau buat yang baru-baru tumbuh Itu ada mini set Dan ini yang pertama bener-bener cuma kain aja ya Kain tebel aja Tapi kayak untuk semua orang itu beda-beda waktu nunggunya Kalau aku personally udah tumbuh Pas 9 tahun, 10 tahun Udah keluar kayak pentilnya gitu Keluar tuh pentil dulu Kayak satu bit gitu gak sih? Kayak satu bit that comes up Terus ada kayak rasa sakitnya gitu gak sih? Jadi sensitive gitu loh Ingat banget ada satu momen yang gue lagi kayak mau keluar dari mobil Gue tuh gak sengaja lagi pegang CD Masih jaman CD ya dulu Gue pegang CD Terus gue gak sengaja kayak Kepentol Kepentil Pas banget Kayak the tape of the CD Pas banget ya? Padahal CD tipis banget? Iya Itu oh my god sakitnya Dan sampai sekarang masih ingat Inilah tuh tuh mini set Ada shape-nya gitu Jadi udah ada shape-nya Terus kalo misalnya udah pake step 2 Itu aku inget banget Dulu tuh aku udah kayak bangga banget Happy banget Pas berenang di sekolah gue kayak Udah pake mini set Yang lain belum Itu eting banget sih Kalo misalnya udah pake mini set atau belum Jadi disini Kita udah ada step 3 mini set Ini for 15-18 years old Cuman ini masih gak ada wire-nya Dan dia elastic Kenapa dia elastic? Karena kalo pada saat proses pertumbuhan buks Walaupun harus disangga Tapi kayak harus dibiarin Grow Iya Biar kayak nanti pas udah selesai Proses pertumbuhannya Pertumbuhannya sempurna Sempurna Oke guys Jadi banyak yang mikir Kalo misalnya pake kawat itu Bisa menyebabkan kanker payudara Which is Not true Mungkin kalo kawatnya dari kriptonite Bisa kan Lucu lucu sih Lucu ya Yeay Yeay Kebetulan aku lagi pake nih Dari wakul yang gak ada kawat Tadinya tuh gua pikir kalo misalnya Pake yang tanpa kawat tuh gak akan push up Tapi ternyata Kalian liat payudara pun Memang masih terbentuk Lebih enak aja movementnya Kalo misalnya kalian yang mungkin Cup size-nya agak lebih besar Aku rekomen pake yang kawat Dia lebih naham gitu loh Oke jadi aku baru ganti BH Ini untuk menunjukkan kalian Ini sangat personal gak sih? Iya Ini hanya di kawatku Ini kayak bener-bener gak ada kawatnya Tuh bisa digerak-gerakin Tapi dia masih push up banget Oke guys Jadi next question ini One of my most asked question Gimana caranya Tete bisa terlihat Bagus dan push up Contour guys Gak tau Jangan denger cuci But the correct answer is The right size bra Untuk kesehatan Untuk your posture juga Untuk pertumbuhan boobs Mindset tuh pake BH Just this one bra For all days For all events For all activity For all outfits Padahal sebenernya menurut aku Fungsinya tuh memang bener-bener Spesifik gitu Terberang How do you tell whether it's the right size or not? Kalau liat di samping Atau when you guys are reaching over for something Ini gak ada yang turun-turun gitu Gitu Dia tuh nempel banget gitu Size ininya juga harus bener Kalau ke kecilan Itu kalian pernah gak sih Ngerasa pake baju Kayak banyak lemak Lemak-lemak yang kejepit gitu loh Karena itu size-nya ke kecilan Just go to your nearest store Aku sih personally ke wakal kemarin ini Dan aku minta mereka untuk Measure my bust and my underbust Itu penting banget Okay, another question that so many of people asked Kau stop to stop Sky suka pake gigi gitu Emergency wise Kayak ini oke Karena ini cuma berat biasa Yang dicopotin aja Dan dia suka jatuh-jatuh gitu gak sih? Iya Ini sebenernya paling bener pake yang kayak nempel Tengeng Ini yang paling bener Aku suka banget pake strapless bra kayak gini Soalnya setelah dipake Tinggal dicuci aja pake air dan sabun Terus dikeringin Terus bisa dipake 100 kali Iya 100 kali ya? Gak-gak gitu One Two Three Aku biasanya pake ini Atau ngga nipple cover aja Dan ini kalo misalnya Walaupun belum ada push up-nya Tapi sebenernya bisa kalian nempel Tarik gitu loh Jadi dia automatically push your boobs Oke Exhibition A Jadi aku biasanya taruh dulu yang kiri Dan aku taruhnya agak jauh gitu Terus baru yang baru di sting Terus baru kalian bisa Klik A Klik Baiting Nah terus aku ada tip lagi nih Aku lagi suka banget pake corset Mengendalikan problem back fat Ini gak akan sama sekali jatoh-jatoh kayak gini Karena dia itu tersupport oleh This part juga kan Jadi kayak My tummy is gonna hold the whole bra up basically Aku personally suka push up bra yang gak kebanyakan busanya Kan baju aku kan kayak banyak yang haram Haram Aku kasih kalian opsi Jadi ini level 1 Dia gak ada busanya sama sekali Angkatnya cuma sama kawat doang Terus ini level 2 push up Paddingnya Ada tapi di bawah gitu Kalo ini favorit aku level 2 Sedikit aja push up-nya Nah yang ketiga ini Nih Tuh tebal banget Boobsnya emang ke push up-an gak Sampai bisa yang kayak Tidak Tidak Itu akan terbaik untuk Boobs yang lebih kecil Misalnya lagi butuh keliatan lebih beristik Untuk pakaian gitu gak sih Aku tau disini Banyak banget cewek-cewek yang insecure sama boobsnya Even if it's too big Or if it's too small Or the shape Jadi kayak It's okay to have Different Boobs Kecualnya kalo misalnya ada benjolan yang di dalam itu Kalian harus lapor It's perfect It's just fat on your chest Okay guys Thank you so much for watching this video I hope you guys belajar banyak informasi dari Cici Cici Youtube Don't forget to subscribe Comment down below And go to your nearest bra store Mine is Waffle And check your best bra size And accept your boobs size Bye guys Salam Tata Bye Love you Bye 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 Nah kalo BH buat anjing ini Dia tuh ada lopan ga? Malah Anak hopefully It's similar T is She AH